10 Wisata Baru di Malang Raya Malang Raya terdiri dari Kabupaten Malang, Malang Kota, dan Kota Batu. Siapa yang akan menolak jika diajak wisata ke Malang Raya? Seperti yang kita tahu, 3 tempat yang masuk dalam kawasan Malang Raya ini diandukerai spot-spot epik dan menawan. Tak heran jika Malang Raya selalu sukses menarik hati para wisatawan untuk datang, bahkan menetap. Banyak spot-spot wisata baru bermunculan, berharap para wisatawan semakin jatuh cinta dengan Malang Raya. Untuk kamu yang mempunyai rencana pergi ke Malang Raya atau sedang berada di Malang Raya, jangan sampai lupa untuk menyambangi spot baru yang sungguh Instagram-able. Taman Kelinci, spot unik ala The Hobbit Taman Kelinci terdak tak jauh dari kawasan spot wisata para layang dan omah kayu, tepatnya di Jalan Paralayang, Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Taman Kelinci mengusung konsep tema ala film The Hobbit. Di sini kamu bisa menjumpai berbagai spot menarik seperti Taman Kelinci, Kampung Cafe, wisata petik stroberi, dan pondok susu olahan. Untuk bisa menikmati kawasan ini, kamu cukup membayar tiket Rp5.000 saja per orang. Bukit Bulu, spot asik untuk menikmati keindahan alam dari ketinggian. Bukit Bulu terletak di kawasan Coban Rais, tepatnya di Desa Oro-Oro, Kota Batu, Malang Raya, Jawa Timur, dengan jarak tempuh sekitar 6,4 km dari pusat Kota Batu, atau memakan waktu berjalanan sekitar 18 menit. Bukit Bulu menawarkan pemandangan alam dari ketinggian dengan spot utamanya yaitu gadu pandang. Hawanya yang sejuk tak membuatmu merasa panas meski di siang hari. Untuk bisa menikmati keindahan kawasan ini, kamu cukup membayar tiket Rp7.000 per orang. Sementara untuk parkirnya Rp2.000 per kendaraan. Pacu adrenalimu di spot ayunan Bukit Bulu Kalau ke Bukit Bulu Coban Rais, jangan cuma foto-foto di gadu pandangnya saja. Anda bisa foto-foto di spot ayunan juga. Spot yang satu ini cocok untuk kamu yang suka wisata adrenal. Ada sensasi mengasihkan yang akan membuatmu rindu untuk kembali lagi ke Coban Rais, khususnya ke Bukit Bulu. Spot selfie gadu pandang Coban Rais Air terjun Coban Rais memang memiliki pemandangannya indah dan tentunya menyegarkan mata. Jika kamu ke Coban Rais, jangan lupa foto-foto di gadu pandangnya. Lokasinya tak jauh dari Bukit Bulu, yaitu di kawasan Coban Rais, Desa Oro-Oro, Kota Batu, Malang Raya. Spot yang satu ini diharapkan mampu menjadi spot favorit di Coban Rais. Ingin merasakan sensasi menginap di alam? Silakan mencoba Pagubon Camp. Pagubon Camp juga berada di kawasan Coban Talun, Dusun Wono Rejo, Desa Tulung Rejo, Kejamatan Bumi Aji, Kota Batu, Malang Raya. Spot yang satu ini mengusung konsep tempat penginapan ala Sang Karburu. Dengan konsep yang unik ini, diharapkan mampu meningkatkan wisatawan untuk berkunjung ke Pagubon Camp. Selain bisa menginap, kamu bisa menikmati keindahan air terjun Coban Talun. Berada di sini tak perlu takut lapar, karena ada cafe outdoor dengan bentuk bangunan yang tak kalah pening. Hawannya yang sejuk menjadi nilai plus bagi spot yang satu ini. Tiru cantik ala India di Apache Camp Sama seperti Pagubon Camp, Apache Camp juga berada di kawasan Coban Talun, Dusun Wono Rejo, Desa Tulung Rejo, Kejamatan Bumi Aji, Kota Batu, Malang Raya. Lokasinya bersebelahan dengan Pagubon Camp. Spot ini menawarkan tempat penginapan ala India. Benar-benar unik dan pastinya tidak membosankan. Untuk kamu yang ingin merasakan sensasi menginap yang beda dari yang lain, kamu bisa datang ke sini. Harganya pun relatif terjangkau. Spot yang satu ini juga cocok untuk kamu yang ingin berbulan madu. Menjelajahi dunia musik di Museum Musik Indonesia Museum Musik Indonesia atau MMI terletak di Jalan Musa Kambangan, Desa Kasim, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur. Museum Musik merupakan musim-musik pertama di Indonesia. Buat kamu yang pengaku penikmat musik, wajib untuk datang ke sini. Untuk bisa menikmati museum kece ini tak dipungut biaya alias gratis. Di sini kamu bisa menjumpai berbagai macam koleksi seperti vinyl, rekaman kaset, majalah musik, buku musik, usana artis atau CD baik dari Indonesia dan internasional. Sejumlah instrumen musik khas mesantara, put foto, panel sejarah musik, dan kius merchandise. Campfire Outdoor Cousin berada dekat dengan Hotel Mentarai, tepatnya di Jalan Insinyu Soekarno, Batu, Malang Raya. Campfire Outdoor Cousin merupakan kafe outdoor dengan konsep bangunan sangat unik. Apa yang unik? Jadi bangku-bangku di Campfire ini dibuat permanen di mana alas hidupnya berlapis busa warna merah. Selain itu di mejanya disediakan api munggun yang dimanfaatkan untuk barbeguan. Harga makanan di sini juga relatif murah. Selfie Cantik Kampung Selfie Jodipan Jika kamu sedang mencari spot selfie kekinian di Malang, silakan mencoba ke Kampung Selfie Jodipan. Tak ada harga tiket, tapi kamu harus bayar parkir kendaraan. Di sini kamu akan melihat Malang dari sudut pandang lain. Rumah-rumah yang dicat warna-warni, serta mural-mural buatan langsung seniman arek Malang akan membuatmu terbelalang. Datanglah bersama teman atau kekasih. Cari spot foto terbaik dan bagikan ke sosial media. Jawaban Wetan Batu Jawabannya harus kamu kunjungi jika kamu anak curu. Lokasinya ada di kecamatan Pujon, Batu, Malang. Jawaban Wetan jadi tempat paling pas untuk kamu, kalau kamu ingin berlari dari hidup-hidup perkotaan. Udaranya yang bersih serta airnya yang segar akan membuatmu betap lama-lama di sini. Setelah itu belum banyak orang tahu. Kalau kamu ingin ke sini, pastikan keadaan fisik dan kendaraanmu dalam keadaan prima. Bawa bekal biwa pelu, sebab kamu akan melewati hutan-hutan dan membelah bukit. Itulah 10 tempat wisata baru di Malang Raya. Kalau kamu ingin pergi ke Malang atau sedang berada di Malang, sempatkan untuk mampir ke 10 spot tersebut. Paling penting, tetap jaga kebersihan dan tidak melakukan hal konyol. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih telah menonton!